Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harian Yingsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Qalam Kali ini kita akan membahas dari ayat 15 sampai ayat 18 Sebelum mulai, silakan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tak sukun punya sifat namanya syidah, jadi suaranya tertahan dulu Kemudian setelah syidah, baru anginnya keluar, punya sifat namanya hems Jadi bunyi dan anginnya tidak keluar sama-sama, melainkan satu-satu Tut, 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 la, la, matobi'i Karena ada fathah berdiri di atas huruf lam Cara bacanya dipanjangkan dua harukat Iza tut, la, alay, 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 ada harflin Karena ada yak sukun, sebelumnya fathah Dibacanya cukup dilunakan atau dilembutkan saja A, madbadal, karena ada fathah berdiri di atas huruf alif Atau secara rincinya ini adalah ada hamzah yang dibaca panjang Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Karena ada fathah berdiri di atas huruf ya Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat Rok dibaca secara tafkhim karena Rok barisnya dummah jadi bacanya tebal Tebal itu pangkal lidah kita naik Ada alif lam komariyah karena ada alif lam Yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu hamzah Cara bacanya alif lam dibaca secara jelas atau diidharkan Oleh karena itu alif lam komariyah biasa juga disebut dengan idhar komariyah Asatirul awwalin Lin madaridli sukun Karena ada madtobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Madtobi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun Cara bacanya dipanjangkan bisa dua, empat, atau enam harokat Asal harus sama atau konsisten dalam satu kali bacaan Sana simuhu alal khurum Sana simuhu Hu mansilah kosirah Karena ada hak domir yang diapit oleh dua huruf yang hidup Yaitu huruf mim dan huruf ain Dan huruf setelahnya bukan hamzah Bukan a, bukan i, bukan u Cirinya adalah pada hak domirnya terdapat domah yang terbalik atau kasrah berdiri Pada Al-Quran cetakan Indonesia Dibaca panjang hanya dua harokat saja Sana simuhu alal Alal Ada alif lam komariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu kh Cara bacanya alif lam dibaca secara jelas atau diidharkan Alal khur Rok sukun dibaca secara tafhim Karena sebelumnya ada huruf yang berbaris domah Jadi rohnya dibaca tebal dengan pangkal lidah yang naik Alal khur tuum Tuum Mada alif li sukun Karena ada mat tobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Mat tobi'inya adalah waw sukun sebelumnya domah Huruf yang disukunkannya mim Dibaca panjang bisa dua, empat, atau enam harokat Inna balawna hum kama balawna ashabal jannah Ith aqsamu layasrimunnaha musbihin Ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan ditahan kurang lebih dua harokat Inna balawna Karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Balawna hum hum Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf kaf Dibaca mimnya jelas bunyinya masih suara am dan tidak ditahan Balawna hum Mada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat Kama balaw Ada harflin karena ada waw sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan Balawna adamat jaizmum fasil Karena ada matobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam beda kalimah Matobi'inya adalah alif sebelumnya fathah Hamzahnya adalah a Alif yang sudah ada harokat fathahnya Dibaca panjang bisa empat, bisa lima harokat Balawna ashab Sad punya ciri khas namanya sifat sofir Jadi ada desisan As-ha-ha Mantobi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf H Dipanjangkan dua harokat As-ha-bal Ada alif lam komariyah Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariyah yaitu jim Cara bacanya alif lam dibaca jelas As-ha-bal jannah Jannah Ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan, ditahan kurang lebih dua harokat Jannah Tak marbutoh apabila berhenti berubah jadi hak sukun Di atasnya ada tanda waqaf ja'iz yang artinya kita boleh memilih berhenti atau menyambung bacaan Ilaqo Ada kol kol kolah sugra Karena ada huruf kol kolah yaitu kof yang sukunnya sukun asli Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil Ilaqo Karena ada waw sukun sebelumnya dummah Dibaca panjang dua harokat Sama ini Satu huruf tebal Pangkal lidah kita naik Dan lebih tebal lagi Lidahnya lengket ke langit-langit Punya ciri khas namanya Safir ada desisan Layas Layasri Ro dibaca secara tarqi Karena Ro barisnya kasrah Jadi dibacanya tipis Tipis itu artinya lidahnya tidak ngangkat Datar Ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang bertajdid Cara bacanya didengungkan Ditahan kurang lebih dua harukat Layasri Munna ha Ha Madtabi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harukat Musbihin Madaridli sukun Karena ada madtabi'i yang bertemu dengan Dan huruf yang disukunkan Madtabi'inya adalah Ya sukun sebelumnya kasrah pada ha Kemudian huruf yang disukunkannya nun Dibacanya bisa dua, empat, atau enam harukat Wa la yastathnun Wa la la madtabi'i Karena ada alif sebelumnya fathah Dibaca panjang dua harukat Yastathnun Nun Madaridli sukun Karena ada madtabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf Madtabi'inya Waw sukun sebelumnya dhumbah di huruf nun Huruf yang disukunkannya nun Yang baris fathah Dibaca panjang bisa dua, empat, atau enam harukat A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ina belawna hum Ina belawna hum Alhamdulillahirrahmanirrahim Selesai materi kita hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Yang kurang sepenuhnya dari saya pribadi Dan yang benar hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian saja Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh